hai 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 Nah halo guys balik lagi sama gua hero ya Nah jadi kali ini gua mau coba pasang Hai tirop ya ini kita coba pasang tirop ini ke helm yi ala-ala ini dan ini tirop sendiri kalau nggak salah ini tirop punya R10 ya atau R series ini PNP ke pisor rrc7 r10 atau punya k2r ini gua pembeliannya kalau gak salah barengnya si tirop ini terus ini tiroposnya top atau bisa dibilang pinnya ya ini sama si pisornya ini kalau gak salah gua belinya satu toko ya jadi ini PNP ukurannya atas bawahnya sama tinggal kita bikin lubang aja di pisornya ya ini clear ya cuman ini masih ada lapisan pelindungnya depan belakang jadi masih kelihatan kayak warna hijau gitu ya dan ini gua beli tiroposnya yang warna hitam aja ya Nah tinggal kita bikin lubang di pisornya ya Coba kita bikin lubang di pisornya ya Hai selamat menikmati nah dan ini udah kelepas ya tinggal kita sesuaiin aja di posisi tira-off-nya ke pisau ya nah biasanya di pisau-nya sendiri itu kayak ada tandanya ya buat dibikin lubang si pisau lognya episode log jadi apa namanya tir-off-nya atau pin pengunci si tir-off-nya ya biasanya ada nih kelihatan gak ya btw sorry ini kalau cahayanya kurang terang soalnya ini jam 2 malam ya gue coba bikin video karena gabut aja ini posisi jam 2 malam dan posisi di kamar itu cahayanya kurang kurang bagus mana nih kelihatan gak nih gak kelihatan nah ini nih kurang lebih nih di kanan ada ini belum bolong ya cuman dikasih tanda doang dia dikit di sebelah kirinya juga ada ini dan tadi udah diukur lubangnya emang pas sama tir-off-nya ya karena ini udah sesuai sama si pisau nya tir-off-nya buat pisau R-series ya ntar mana nah ini nih nah ini nih deket si stiker ini nih nah bener emang pas nih udah ditandain dari sananya ya tinggal kita bikin lubang aja tuh sorry anjir kameranya jadi kurang fokus kayak gini ya yaudahlah lanjut aja ya dan untuk cara ngelubanginnya banyak cara sih ya kalau gue disini berhubung ada obeng kecil ya ini obeng mini set dan biasanya yang obeng kayak gini ada yang yang tajamnya ya nah ini gak tau ini obeng tajam buat apa fungsinya mungkin buat bikin lubang kayak gini juga berfungsi ya lumayan bermanfaat ini kayaknya tajam nih nah ini udah tembus ya tinggal kita masukin coba bautnya udah pas atau belum ya nah ini tinggal kita masukin bautnya ya kita coba udah pas atau belum masih kurang gitu ya masih kurang gitu ya ini udah masukin tinggal dikit lagi nih bagian belakangnya kurang nah ini udah masuk nih nah udah mentoknya ini udah udah masuk semua sehingga bagian kirinya sebelah lagi nih nah ini bautnya udah terpasang ya tinggal kita pasang si tir oposnya dan untuk cara pasang si tir oposnya di ini kan ada banyak ya ada 5 ya lubangnya posisi si bautnya di bagian luarannya jangan-jangan di tengah soalnya kalau di tengah kan kalau diputer dia posisinya tetep ya kalau misalkan di bagian atas atau pinggirannya nih kalau misalkan diputer dia posisinya bisa buat ngencengin si tir oposnya ya coba kita pasang nanti nah ini tadi pelindung atau anti gores si pisornya gue lepas dulu ya di posisinya di ketengahin dulu misalnya tadi agak miring takutnya si lubangnya yang miring ternyata tadi yang miring itu si anti gores ininya ya tadi terlalu kesebelah sini soalnya tadi pas bikin lubang kan ini nempel kesini ya sementara yang ini kan jauh tadi makanya tadi gue lepas dulu ternyata bukan si lubangnya yang salah ya tapi si anti goresnya tadi miring jadi tadi gue lepas dulu di ketengahin dan ini si pisor lock udah kepasang ya tinggal kita coba pasang si tir opnya nah bener ini udah pas ya ini si lubang apa namanya si lubang bawaan dari pisornya udah dikasih tanda buat bikin lubang si tir op menyahnya kita bikin lubang sendiri nah dan ini bisa kita kencengin ya udah gak goyang lagi nah kurang lebih kayak gini nanti tinggal kita lepas si anti gores si pisornya sama lepas si lapisan pelindung si tir opnya ya ini depan belakangnya kalau gak salah nih lapisan pelindungnya nah ini si pisornya udah gue lepas si pelindung pisornya ya dan udah gue pasangin juga stiker bagian atasnya nih stikernya bagian atas doang aja ya biar gak terlalu rame si pisornya ini sisa sisanya gak usah dipake sementara kayak gini aja biar keliatan lebih simple ya gak terlalu rame di bagian pisornya ini udah beres nih mana tadi tir opnya nah ini lapisan pelindungnya ya yang bagian belakang kita pasang dulu kalau udah masuk tinggal kita kencengin kiri kanan puter ke kanan kiri kanan puter ke kanan emang iya puter ke kanan kan tinggal lapisan bagian depannya tinggal lapisan bagian depannya nah ini bener-bener clear ya nah ini bener-bener clear ya ini efek kayak gini ini gak masalah ya gak mengganggu pandangan kita kalau riding ya ini tetep tembus pandang ini hanya efek aja efek embunnya tinggal kita pasang lagi ya nah ini udah beres nih nah ini udah dipasang ya pisornya cuma di skip aja lah nah jadi kurang lebih kayak gini nih ini si tir openingnya lumayan juga ya biar si pisornya awet ya kalau misalkan helm ini kalau misalkan helm ini dipakai buat speeding atau kecepatan lumayan tinggi ini si debu-debu kasar di jalanan itu mentoknya ke si tir openingnya dulu ya jadi si pisornya ada awet gitu ya kurang lebih kayak begitulah udah pada tau juga semuanya selain menambah kegantengan helm ya bro oke sih ini udah beres oh iya belum ada yang belum kepasang ya sebenernya diprojekan helm ini lupa kemarin baru nemu itu si apa namanya si pentilasi alis ya si pentilasi alis itu belum kepasang kayaknya itu next aja ya sebenernya gua mau nge-repaint juga si helm halpes ya buat helm harian dan untuk ala-ala yang rapinya ini cukup sampai sini aja ya kayaknya ventilasi alis mungkin next aja ya kapan-kapan lah oke mungkin videonya cuman segitu doang ya cuman pasang tear off doang sama tear off post sama bikin lubangnya itu gampang udah ada tandanya juga di pisornya itu tinggal kita lubangin pake benda tajam ya atau obeng yang kayak gua pake kayak gini nih obeng mini itu banyak ya yang tajam-tajamnya bisa dipake oke udah beres nih see you next video guys increasingly já sampai jumpa emang ya jih ya